Kenapa? Orang-orang yang berilmu dengan amalnya, orang yang berilmu dengan akidah, ahlus sunnah wal jamahnya, sudah banyak meninggalkan kita. Maka oleh karena itu saya ingatkan kepada bapak, ibu, dan saudara yang punya anak, supaya anak kita tidak keracunan di negeri kita yang sekarang ini banyak penguasa-penguasa yang sudah tidak peduli kepada agama. Oleh karena itu tanamkan anak-anak kita untuk mencintai kepada ulama. Sekarang kita tidak mampu mengajarkan anak kita, kita tidak sanggup lagi mengajarkan anak-anak kita baca Quran, masukkan anak-anak kita ke madrasah, ke pondok-pondok pesantren. Insya Allah, Allah kembalikan anak kita menjadi anak yang soleh dan anak kita akan menguntungkan kita. Siapa yang akan mendoakan kita kalau kita sudah berada di dalam kubur? Tetangga cuma tiga hari saja, seminggu, berkat keluar, selesai, tidak ada lagi yang mengirim fatihah. Tapi kalau Antum meninggalkan anak yang soleh dan solehah, seperti Habib Saleh bin Abdullah al-Atas meninggalkan Habib Ali, Habib Ali meninggalkan putra-putra yang soleh, maka Habib Saleh sampai detik ini tidak kekurangan pahala yang dikirimkan berkah daripada anak yang soleh. Ketika anak kita ambil air wudhu, baru niat wudhu, pahalanya sudah sampai kepada kita. Baru anak kita mau takbiratul ikhram, pahalanya sudah sampai kepada kita. Anak kita mau baca Quran, belum selesai, pahalanya sudah sampai kepada kita. Kenapa? Karena anak kita bisa baca Quran hasil daripada ikhtiar kita, usaha kita. Hasil daripada kemauan kita sebagai orang tua, mendekatkan dan mengenalkan anak kita kepada ulama. Alhamdulillah, sampai lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Sudara-sudara, nanti ketika dibangkitkan anak kita dari kuburnya, begitu dibangkitkan yang pertama dilihat siapa? Yang pertama dilihat ibu bapaknya yang sedang tersiksa. Dijemur dengan matahari, yang matahari sudah nempel dengan pulit kepala. Menangis, merintih, menjerit orang tua kita. Anaknya gak tega, anaknya gak kuat. Sehingga sang anak berkata, ya Allah, kalau memang ada amal yang kau terima dari amalku, ambil sedikit, ya Allah berikan kepada ibu bapakku. Yang penting ibu bapakku tidak terkena sengatan matahari. Dijawab oleh Allah, Wahai hambaku, kalau kau ikhlas dalam beramal ketika di dunia, jangan aku mengambil amalmu. Orang tuamu, ibu bapakmu, pasti aku masuk ke syurga bersama kamu. Kamu kenal masjid, berkah daripada tuntunan orang tuamu. Kamu bisa kenal hambaib, berkah dibawa oleh orang tuamu. Kamu bisa baca Quran, berkah daripada usaha orang tuamu. Niscaya orang tuamu akan aku masukkan ke dalam syurga bersama kamu. Ini berkahnya kalau kita meninggalkan anak-anak yang soleh. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radiyallahu'an. Ketika ditanya, ya Habib, bagaimana supaya anak saya menjadi anak yang soleh? Dijawab oleh Habib Abdullah Haddad, amalkan perintah Nabi. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Ad-dibu awladakum ala thalati khisal. Hubbi nabiikum wa hubbi ahli baiti wa ala kiraatil Quran. Ajarkan anakmu untuk mencintai Nabi-mu. Kalau anakmu sudah cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah, pasti anakmu hormat dan menghargai kamu. Tapi kalau anakmu tidak cinta kepada Nabi, jangan harap engkau mengharapkan anak yang soleh dan berbakti kepadamu. Yang kedua, tanamkan anakmu untuk mencintai Al-Quran. Supaya anakmu bisa baca Quran, jangan sampai anakmu buta terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, mencintai keluarga Nabi Besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang tiga ini bisa kita amalkan, dan yang tiga ini bisa kita bawa pulang, dan kita sampingkan kepada anak-anak kita. Dan insyaAllah, dengan barakah karama Habib soleh, kita semuanya mendapatkan anak keturunan yang soleh dan soleha. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.